Ilhasar wasli lebih tijam, Ronaldo, Ronaldo, Cristiano, ilhabkura ardiya Ronaldo ilal jahatil yamin fiak sel yamin Sultanul Ghannam, yakhidul kura anda fiham, raih amin sultan atas. Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nasser meneruskan tren apik mereka di Liga Champions Asia 2023-2024. Mereka meneku klub Tajikstan, Istiqlal dengan skor 3-1 pada laga kedua grup A yang digelar di Al Awal Park Selasa 3 Oktober 2023. Al Nasser justru kebubulan lebih dahulu pada menit ke-44. Kul Istiqlal dicetak oleh sembai meneruskan asis Zianis Mekanovic. Tim Tuan Rumah sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-66 lewat aksi Ronaldo. Gol Ronaldo sukses meningkatkan mentalitas Al Nasser. Baliska pun mencetak gol pada menit ke-72 untuk membawa Al Nasser berbalik memimpin. Bahkan, Taliska kembali membobol gawang lawan 5 menit berselang untuk membuat timnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Selain mencetak gol, Ronaldo juga berperang penting dalam hal build-up permainan. Ronaldo sering mundur ke belakang untuk membantu mengalirkan bola. CR7 juga rajin mengirimkan umpan-umpan manja untuk rekan-rekannya. Pada laga ini pun, Ronaldo memperlihatkan akurasi umpannya. Saat itu, ia tengah berada di posisi kanan. Tanpa ditugas, Ronaldo melepaskan umpan lambung jauh ke sisi kiri lapangan. Hebatnya lagi, umpan Ronaldo tepat sasaran ke kaki rekannya. Hal ini sontak membuat semua orang terkejut. Pasalnya, Ronaldo lebih dikenal mempunyai kemampuan dalam hal mencetak gol. Namun ternyata, Ronaldo juga punya skill dalam hal memberikan umpan. Pemain bintang Real Madrid, Toni Kroos baru-baru ini memuji mantan rekan setimnya, Cristiano Ronaldo. Dan di Kroos telah menjadi rekan satu tim dengan Cristiano Ronaldo sejak musim panas 2014. Sampai bintang Portugal itu pindah ke Juventus pada tahun 2018. Baru-baru ini, Tani Kroos menjelaskan tentang apa yang membuat Cristiano Ronaldo berbeda dengan pemain lainnya. Dan mengapa bintang asal Portugal itu masih tetap kuat di usianya yang sudah menginjak 38 tahun? Tani Kroos diwawancarai di salah satu media yang bernama Sport Brief dan berkata, Cristiano adalah sesuatu yang istimewa. Bagaimana dia bisa sampai ke titik ini? Obsesi dalam latihan, selalu ingin menjadi yang terbaik, bekerja untuk menjadi versi terbaiknya. Tani Kroos juga mengatakan Ronaldo punya skill tinggi dalam hal umpan. Kroos menilai Ronaldo merupakan playmaker terbaik yang pernah bermain bersamanya. Walaupun di Real Madrid, posisi Ronaldo sebagai penyerang. Ketika bermain di San Diego Bernabeu, Siar Seif menemukan cara untuk meningkatkan level permainannya. Dia bermain dalam peran inside forward yang membuatnya lebih rajin mencetak gol. Memang masih sering menggiring bola, Hasil suksesnya pun besar. Namun Ronaldo juga lebih terlibat pada permainan tim secara keseluruhan. Torrenais Ronaldo meningkat. Juga umpan kunci dan umpan terobosan. Pada saat ini, ia sudah menjadi titik pusat serangan Madrid. Entah siapa pelatihnya. Sorbat World Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!